Intro Salam semuanya, kabarnya bahagia, sungguhan, ya yang dalam pergumulan Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal, karena kalau dalam pergumulan kita bahasa Jawa nyata longso, kita gak ketemu mujizat, tapi kalau dalam pergumulan kita mengucap syukur maka kita ketemu mujizat, salah satunya contoh ya itu Pak Paulus, Rasul Paulus ketika di penjara itu di penjara itu kan gak enak ya, saya ini sering pelayanan penjara karena paman saya pernah di penjara 18 tahun, jangan tanya kasusnya ya, itu saya waktu kecil gak boleh lihat TV karena paman saya masuk TV terus gitu ya, kemudian saya sering ke penjara karena paman saya setelah keluar dari penjara dia dipanggil Tuhan untuk pelayanan dari penjara ke penjara penjara modern aja gak enak pengap, penguk ya pokoknya pokoknya ya ampun ini kalau saya 1 jam 2 jam disini aja menderita apalagi kalau 18 tahun seperti itu dan Rasul Paulus penjara zaman dulu itu lebih serem lebih pengap, lebih kotor dan lebih kejam zaman sekarang masih ada hak asasi manusia, gak disiksa zaman dulu itu disiksa dan Rasul Paulus ketika masuk penjara dia juga gak terlalu muda orang kalau umur 30 tahun ke atas salah duduk, kecentit ya kan atau yang kecentit hari ini ya Rasul Paulus itu dibelenggu, dipasung dipasung itu gak bisa duduk tegak, gak bisa pasti kecentit semua dia jadi setelah fisik sakit, disiksa, dipukuli, didera dipasung sampai bentuk tubuhnya itu gak bisa mengikuti, gak bisa mulet tapi dia masih mengucap syukur dan penjarannya gempa ketemu mujijat Bapak Ibu saudara sekalian apapun keadaannya Bapak Ibu saat ini pokoknya nelongso atau mengeluh atau mengasihani diri itu gak ketemu mujijat malahan ya, Tuhan ngomong gini apa yang kamu takutkan, apa yang kamu khawatirkan itu yang akan menimpa kamu jadi apa yang kamu imani terjadilah sesuai imanmu jadi kita ngomong yang baik aja kita perkatakan yang baik, gitu ya oke, hari ini kita akan membahas temanya yaitu ya bulan ini ya pertumbuhan rohani melalui memuridkan dan dimuridkan Bapak Ibu jangan bosen ya denger memuridkan, dimuridkan kalau saya penggiat saya ini saya ini suka belajar tentang jiwa karena saya ini dulu sebelum saya dikirim ke ke gereja-gereja GMS saya masih di Surabaya saya ini seorang konselor saya ini belajar tentang jiwa tentang sakitnya sebuah jiwa ya kan saya ini belajar dan Bapak Ibu saudara sekalian untuk membuat jiwa kita ini bagus itu ada firmannya orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air yang tidak layu daunnya yang berbuah pada musimnya apa saja yang diperbuatnya berhasil yang percaya semua katakan amin tapi yang gak suka firman Tuhan dia tinggal dibalik orang yang layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil gak pernah berbuah pernah pun buahnya kecut gitu ya jadi ngomong sama sebelah buahmu kecut atau gak kecut yang suami istri sudah diam-diaman aja ya nanti tambah betengkar ya jangan betengkar disini ya oke nah hari ini kita mau belajar berulang-ulang karena siang dan malam siang dan malam itu artinya berulang-ulang firman kalau direnungkan bukan dibaca ya direnungkan berulang-ulang itu akan bagus buat jiwa kita karena jiwa kita itu akan disembuhkan akan dimerdekakan bahkan akan dibahasanya ya di reframing reframing itu diframe ulang yang tadinya banyak trauma banyak kepahitan orang itu kalau ngomong sedikit nangis ngomong sedikit nangis nangis kok sedikit-sedikit ya itu berarti banyak dari jiwanya yang sakit gitu ya bukan sakit nih karena sakitnya lama sakit jadi Bapak Ibu sekalian saudara sekalian mari kita sembuh nah pemuritan ini kalau diomongkan berulang-ulang ini bagus agar masuk ke dalam jiwa kita dan bahwa kita ini hidup hanya untuk kalau minggu lalu kita belajar hanya untuk menyenangkan Tuhan ini ya ini saya sudah beli baru jadi pasti pasti bagus loh ya kan yang sana bisa lihat dari Pak Anu ya ini kehendak Tuhan mengapa kita harus memuritkan kehendak Tuhan Bapak Ibu mesti curiga kalau kehendak Tuhan semua kehendak Tuhan itu untuk kebaikan kita karena Tuhan bukan mengasihi kita tapi dia sangat mengasihi kita jadi kita jangan anti kok apa-apa melakukan kehendak Tuhan sungguhan kalau kita gak melakukan kehendak Tuhan manusia itu pada hakikatnya suka nge-fans nge-fans apa nge-fans ya ya itulah pokoknya ya dia itu kalau sekarang ini ada yang Korea jaman dulu itu ada yang Amerika Hongkong gitu ya sama sekarang sudah Hongkong gak terlalu laku kalau masih yang suka sama Andy loh berarti umurnya sudah gak sedikit gitu ya nah suka nge-fans kita ini suka untuk kagum kalau kita tidak kagum sama Tuhan dan tidak ingin melakukan kehendak Tuhan kita ini akan dimuridkan oleh dunia dan iblis nah kecuali kita mau kita kan gak mau lah ya dan kita ini gak kerasa dia itu mainnya halus dia itu bukan goyang-goyang pintu goyang-goyang korden itu mungkin ya masih ano ya apa namanya itu menurut saya itu yang lucu-lucuan ya tapi yang yang bener-bener yang dia bolos yang yang general dia mainnya itu supaya keinginan kita yang tubuh kita ini punya keinginan apa keinginan daging keinginan mata dan keangkuan hidup itu akan diseret untuk mencintai dunia maka Tuhan berkata apa orang yang mencintai dunia maka kasih akan Tuhan tidak ada pada orang itu kasih aja gak ada apalagi mau melakukan kehendak Tuhan hilang orang itu walaupun orang itu pelayan Tuhan makanya kita harus fokus Tuhan apa kehendakmu tadi kan lagunya menyenang kamu Tuhan kita bener-bener nyanyi orang yang diberkati itu adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan bukan orang yang mengerti kehendak Tuhan ada dua perumpamaan rumah ya kan rumah yang didirikan di atas pasir itu siapa orang yang mendengarkan firman dia mendengarkan loh dia baca firman loh tetapi tidak melakukan ketika angin badai banjir melanda ketika ada masalah hebatlah kerusakannya tapi orang yang melakukan firman bukan cuma mendengar jadi bapak ibu saudara sekalian termasuk saya kita semua harus menjadi pelaku firman yaitu melakukan kehendak Tuhan yang kedua kenapa kok kita harus memuridkan dan dimuridkan karena ada tabur tuai supaya kita ingat ya hidup kita ini memuridkan dan dimuridkan itu bahasanya sama dengan kita ini peduli sama orang lain kalau kita gak peduli kita gak mau memuridkan buah bukan urusanku keluarga bukan teman baru gak usah ngerepotin lah gak usah ngerepotin hidupku kamu itu cuma debu gitu ya aku gak peduli sama kamu orang yang apalagi orang yang mencekno ya kan aku gak suka sama kamu gitu ya nyala dari hidupku iblis diosir manusia diosir nah bapak ibu orang yang gak pernah peduli dengan orang lain pasti hidupnya akan sepi karena gak banyak orang yang peduli sama dia ada orang itu banyak mengeluh kenapa gak ada yang peduli sama aku kita ini peduli gak sama orang lain Tuhan berkata apa yang kamu tabur kamu pasti tuai jadi mengapa ketika kita dalam masalah atau ketika kita atau ulang tahun lah ya ulang tahun gitu ya kenapa kok gak ada yang nyelamatin kita kok kurang meriah ya hidupku ini kenapa karena bapak ibu saudara sekalian Tuhan berkata hati raja seperti batang air di tangan Tuhan digerakkan kemana sesuka hati Tuhan itu hatinya raja hati raja itu bisa dibengkok-bengkokkan sama Tuhan kita ini kan bukan raja kita ini kan rakyat jelata orang biasa ya kan Tuhan ngomong hatinya raja aja ada di tanganku hatinya semua manusia ada di tanganku aku bisa membuat orang itu tergerak lalu peduli sama kamu jangan-jangan hati manusia itu gak ada yang tergerak dan peduli sama kita lalu membuat hidup kita sepi loh kenapa ya karena kita gak pernah menabur mau menuai ya kita menuai maling ya kan kita kalau gak pernah nabur kita nuai kan berarti maling ya kita ngambil di kebunnya orang makanya bapak ibu saudara sekalian ayo kita belajar peduli kita belajar untuk belas kasihan jangan hidup kita ini egocentris kita gak peduli sama orang lain disuruh pelayanan menurut saya loh ya pelayanan itu bukan keharusan pelayanan itu menurut saya itu kehormatan walaupun saya ini juga masih punya daging ya bapak ibu saudara sekali-sekali ini melawan daging ini tapi daging ini harus tunduk dalam kehendak Tuhan gitu ya jadi bukan bapak ibu saudara sekalian aja yang bergumul saya juga bergumul ya kan nah tiga kita akan mengalami pertumbuhan rohani yang cepat signifikan yang cepat bapak ibu dulu saya sebelum sebelum bapak ibu kalau saya tanya ya jujur ya saya ini kelihatan orang baik atau gak baik yang baik angkat tangan yang jahat angkat tangan ada yang mau jahat ada ya yang gak tau lah tesurah kamu kamu mau baik mau jahat itu kan hidupmu angkat tangan gak ada ya saya dulu orang jahat banget saya ini ya dari kelas 1 SD ya kelas 1 SD itu mama saya itu pernah dipanggil ke sekolah ibu nama saya kan Bunci dulu nama saya Indra lalu saya ganti karena Indra kok kurang keren ya Bunci juga kurang keren ya setelah memang itu itu namanya ya kan nah Bunci keren ya kan Indra juga keren nama saya itu Indraji Indraji Bunci ya kan nah ibu Indra ini saya taruh di kebun binatang aja ya itu guru zaman dulu ya itu mungkin sekolahnya gak tau dimana ya kenapa mama saya kan tanya atau menasaran soalnya bu Indra ini aku dudukkan sama siapa mesti betengkar jadi dulu kan mejanya kan berdua-dua ya lalu kan pakai kapur ya saya siapa yang sekolah pakai kapur dari lama orang lama itu saya garis saya ngambil kapur saya garis seret gitu kalau tangannya itu masuk ke kapur uh langsung saya sikut sampai aduh kucingan gitu ya sakit jadi saya tuh kayak gak tau saya belajar dari mana kejem gitu ya lalu istirahat gitu kalau ada yang ganggu saya saya diem gini saya ongoti pensil raut-raaut saya raut pensil lalu saya dateng gini ayo langsung keluar darah saya kejemini ada anak kecil sensor ya saya jahat saya lalu saya bertumbuh semakin besar semakin jahat serem pokoknya mama saya tuh kalau ngomongi saya ya saya duting ini bahasa jawanya menengot C gitu ya mu gitu ya saya gak tega ya itu mama saya ya yang melahirkan saya hamil saya nyusui saya uh saya mama saya nangis setelah saya gituin ya kan lalu bapak saya uh coba coba bapak saya ngomongi saya saya ini sudah hamba setan waktu itu ya kan uh bapak saya saya injek-injek bapak saya sampai sampai dibawa sampai sampai gini ya saya tuh ambil kayu saya pukul gitu ya jahat saya tuh meme saya koko saya koko saya mencoba melerai lepas kacamatamu gitu betengkar jadi saya ini gak bisa disentuh serem monster saya lalu suatu hari ya kan ada satu sekolah yang mengalami kekeliruan yaitu dia menerima saya jadi guru guru kelas ya kan ini sekolah terkenal kayak saya ngomong pasti tau tapi janganlah ya sensor ya saya itu jadi guru kelas karena oke mister bunci masuknya tiga bulan lagi ya wah saya sudah gak punya kerjaan dan gak punya uang jangan lama-lama masuknya ya kan terus kemudian saya pulang besok lusa dua hari saya ditelepon mister bunci bisa ke sekolah oh bisa mister bunci bisa gak ganti ngajar agama sementara bayangkan ya nginjek-nginjek orang tua ngajar agama sekolah ini bener-bener sesat ya kan dia gak tau waktu itu karena apa karena saya dikenalkan dengan seorang pendeta pendeta saya itu telpon kepala sekolahnya dipikir saya orang baik jadi di gereja belum tentu orang baik ya tapi orang yang mau dimuridkan akan tambah baik amin nah lalu saya ngajar agama saya dikasih saya mau kenapa kok saya mau ya ini ya karena saya gak punya uang saya kalau ngajar agama boleh ngajar minggu depan nah saya kan gajian saya kalau tiga bulan lagi saya gak punya uang saya menerima karena uang saya dikasih buku tebel gini tulisannya Bible in English itu lesson plan pelajaran Alkitab saya tiap hari baca Alkitab saya malam-malam di jamah Tuhan saya nangis saya besok pagi itu langsung menyapa papa saya apa pergi bagi saya agak najis bagi saya untuk menyapa papa saya itu karena saya bencinya itu istimewa internasional jadi saya itu bukan yang lokal-lokal benci itu internasional lalu saya saya itu kayak dipulihkan kenapa karena saya mau memuridkan anak-anaknya orang saya mau ngajar walaupun itu demi uang awalnya ya kan lalu saya dipulihkan cepat sampai suatu hari koko saya itu pernah tepuk-tepuk saya kamu sekarang berubah ya Bapak Ibu kalau kita mau mengambil hati Tuhan kita peduli untuk mau memuridkan orang lain pasti pertumbuhan rohani kita lebih cepat karena kita ngalami Tuhan ngalami Tuhan untuk orang lain ngalami Tuhan untuk orang lain untuk pergumulan orang lain kita ngalami Tuhan maka pertumbuhan kita ini cepat gitu ya jadi ayo kita mau yang keempat menurut saya ini penting banget hidup dan surga kita hidup di dunia ini ya banyak orang itu hidup tapi gak hidup bosan flat hampa kita kita kalau hidup untuk Tuhan untuk kehendak Tuhan hidup kita ini pasti penuh sukacita karena Tuhan ngomong aku akan memuaskan batinmu kalau kamu melakukan kehendakku aku akan memuaskan batinmu bener-bener hidup kita bahkan ketika angin badai yang tadi saya ngomongkan mana ada hidup ini gak ada pergumulan mana ada hidup ini gak ada badai pasti one day pasti ada badai tapi begitu ada badai karena kita ini sudah siap kerohanian kita maka tidak hebat kerusakannya ada orang Kristen yang hebat kerusakannya sampai bahkan sampai ke arah sakit jiwa karena terlalu stres gak punya iman orang ya kalau rohaninya bertumbuh ya ciri-cirinya ya orang itu sulit benci dan orang itu sulit khawatir jadi kalau kita masih sering khawatir jangan-jangan kalau kita ini masih sulit memaafkan jangan-jangan kita ini jalan di tempat ayo kita ini nangkep hati Tuhan melakukan Tuhan aku mau dimuridkan Tuhan aku mau memuridkan orang lain Tuhan aku mau karena itu perintah terakhir maksudnya pesan terakhir Tuhan Bapak Ibu percayalah orang kalau mau meninggal pasti pesan terakhir itu yang penting banget gak mungkin anak-anaknya dipanggil Papa mau meninggal ayo kumpul-kumpul kumpul ya Pak apa-apa jangan lupa ya ngasih makan anjingnya Papa ya gak mungkin pasti dia ngomong saya punya teman ya suatu hari dia merasa dia miskin lalu suatu hari Papanya mau meninggal lalu Papanya itu mbisiin semua ternyata Papanya punya deposit isinya emas batangan wah mendadak kayak raya dia gitu ya jadi pesan terakhir itu penting banget Tuhan itu menyampaikan apa sih pesan terakhir pergilah pergilah itu keluarlah dari zona nyaman kita memang gak nyaman lah ya kita ngurusi orang lain kita ngurusi anak sendiri aja repot ngurusi anaknya orang pergilah jadikan semua bangsa muridku baptislah mereka ajarlah mereka dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir jaman keren penyertaan Tuhan itu Tuhan itu sebagai sang sang segalanya dia sang hebat sang masyur sang kuasa dia itu akan menyertai kita dan dia itu akan membela kita gitu ya jadi Bapak Ibu Saudara sekalian dan kita ini aman kita ini akan sulit tersesat pasti sampai surga tapi orang yang hidup untuk diri sendiri gampang tersesat orang itu kadang-kadang gak kerasa kok kapan tersesat kalau orang itu hidup untuk dirinya sendiri orang itu pasti tersesat dia pasti gak peduli sama kehendak Tuhan dan hidupnya hanya untuk dirinya sendiri gitu ya nah sekarang kembali ke tema memuridkan dan dimuridkan bagaimana caranya memuridkan dan dimuridkan ini ada caranya yang kemarin saya berkata bahwa bahan dasar untuk dimuridkan adalah mengosongkan diri kita itu harus ngomong aku ini biasa saja jadi kalau kita dihina ya kita gak marah karena kita tahu kita ini biasa saja kita bisa ini itu karena Tuhan kita punya ini itu karena Tuhan kamu gak ganteng ya gak apa-apa kamu gak pinter ya gak apa-apa memang aku pinter karena Tuhan kok memang aslinya aku biasa saja it's okay orang kalau mengosongkan diri itu gak gampang marah gak gampang tersinggung gitu ya nah kita mesti tahu caranya memuridkan dan dimuridkan dimuridkan itu kita belajar mengosongkan diri kalau memuridkan yang pertama ya yang pertama itu paling penting yaitu membangun hubungan Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya katakan bahwa ketika saya mencoba memuridkan murid-murid by the way saya jadi guru agama tiga tahun karena guru agamanya setelah pulang dari Singapura ya kan saya sudah terlanjur disukai sama murid-murid jadi kalau saya diganti pasti melukai jadi saya gak diganti saya jadi guru agama terus gitu ya nah yang pertama untuk kita ini bisa memuridkan harus bangun hubungan jadi Bapak Ibu Saudara sekalian kita buka di Matthew 9 ayat 10 sampai 13 bagaimana caranya kita membangun hubungan apa yang harus dipunya yang harus disiapkan Matthew 9 ayat 10 sampai 13 saya saya bacakan kemudian ketika Yesus makan di rumah Matthew datanglah banyak pemungu cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya pada waktu orang farisi melihat hal itu berkatalah mereka berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungu cukai dan orang-orang berdosa Yesus mendengar dan berkata bukan orang sehat yang memelukan tabi tetapi orang sakit jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini yang ku kehendaki ialah belas kasihan bukan persembahan karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar melainkan untuk memanggil orang berdosa bapak ibu saudara sekalian membangun hubungan itu perlu namanya belas kasihan ya perlu kasih Tuhan Tuhan Yesus itu di dalam Injil sering ada kata-kata lalu Yesus jatuh belas kasihan lalu Yesus jatuh belas kasihan lalu Yesus jatuh belas kasihan kita kalau jadi orang Kristen yang benar kita itu akan sering merasa belas kasihan sama orang kita kalau mau ngecek ya kita ini kasihnya bertumbuhnya sampai seperti apa gampang kita kalau ketemu sama orang unik atau antik jangan ya jangan sampai kita jadi orang itu ya itu biarlah orang lain aja jangan sampai kita makanya orang itu harus mau merendahkan diri dan selalu berpikir gini jangan-jangan aku yang salah ya apa yang harus diperbaikan diperbaiki dalam hidupku ya jangan mereknya teh botol ya apapun makanannya minumnya teh botol apapun masalahnya yang salah selalu orang lain yang salah selalu orang lain aku gak pernah salah nah itu dan banyak orang seperti itu ayo kita mau merendah hati lalu kita belajar jangan-jangan aku yang salah jangan kalau denger firman cocok ini firman ini buat istriku tau rasa tau rasa kamu ya diam-diam tapi batin gak pernah firman itu cocok buat kita selalu cocok ini buat anakku untung anakku dateng di lirik denger no denger no itu kopeng dirinya sendiri gak pernah mendengarkan selalu untuk orang lain makanya kita belajar nah pokoknya yang memuridkan sudah lah kita belajar yang dimuridkan kita lain waktu kita belajar yang memuridkan bangun hubungan belas kasihan Bapak Ibu kita ini harus tau caranya membangun hubungan caranya membangun hubungan itu perlu belas kasihan dan perlu pengorbanan dan perlu namanya forgiveness memaafkan pengampunan Bapak Ibu itu bahan bakarnya kasih Tuhan kalau kita punya kasih Tuhan kita itu mau kita ini punya belas kasihan kita itu mau berkorban love is sacrifice kasih itu berkorban kalau kita ngomong kasih tapi disuruh nganterin gak mau bohong kalau kita ngomong kasih tapi waktu kita ngantuk kita gak mau berbuat baik untuk orang yang kita kasihi berarti kita gak terlalu mengasihi jadi kasih itu berkorban dan kasih itu melepaskan pengampunan kita ini loh cuman melepaskan pengampunan pengampunan itu cuman kita lepaskan kita tuh gak punya pengampunan karena kita pun diampuni sama Tuhan gitu ya saya pernah suatu hari setiap dulu sebelum saya berangkat ke kota-kota ya setiap lebaran itu ada satu teman saya tuh salah satu pengusaha lah lumayan dia tuh selalu ngajak saya karena saya CGL nya oh bunci ayo ikut kemana ke tempat sampah gitu ya dia tuh selalu belakang mobilnya tuh diisi nasi kotak banyak ya terus dia tuh ngajak orang-orang termasuk saya kita ke markas-markas tempat sampah gitu ya yang truk-truk dia isi sampah terus ketika sampai sana buka kaca nasi kotak gitu ya kita teriak nasi kotak lalu semua datang semua keluar dari tong sampah yang besar dari truk gitu mereka semua basah kuyup modelnya tuh seger-seger tapi air itu dari truk begitu dia mau datang gini ya misalnya dia disitu ya saya disini ya saya buka kaca ya itu baunya masuk dulu orangnya masih sana baunya masuk menguasai mobil luar biasa mereka tuh basah-basah gitu lalu datang ke mobil tangannya gini mana-mana tanganmu eh tanganmu saya tapi ya saya gak ngomong gitu ya kan melukai tapi ya diantara mereka tuh rata-rata sepuluhan lah satu-satu truk itu keluar orang itu gak tau di dalam tuh ngapain ya mungkin meeting jadi gak tau saya ngapain ya mereka di dalam nah tapi saya gak melihat saya tuh datang ke markas-markas sampah tapi gak ada orang yang sama-sama basah itu ngomong jangan deket-deket bau kamu gak ada karena mereka baunya sama sama-sama bau bapak ibu saya tuh inget-inget itu terus kita ini sama-sama bau ngomong sama sebelah kita ini sama-sama bau jangan ngomong kamu bau jangan ngomong orang kok gitu gak ada bahasa orang kok gitu cek namennya ya orang kok gitu ya ih wajut loh orang itu ya ih orang itu sombong banget ih orang itu kok jahat banget ya padahal kita ini loh memang kita ini dosanya beda-beda tergantung kreativitas masing-masing ya kan tapi kita semua itu orang berdosa bapak ibu saudara sekalian jadi kita ini sama-sama basah kuyup bau sampai Tuhan tuh ngomong tidak ada seorang pun yang boleh menghakimi yang boleh menghakimi cuma aku kata Tuhan karena aku tidak berdosa tolonglah bersama berdosa jangan saling mendahului merasa lebih kering lebih gak bau gitu ya jadi orang itu kalau semakin bertumbuh dalam kasih kalau ketemu sama orang unik atau orang antik jangan sampai itu kita ya saya ulangi ya berubah-berubah jangan sampai kita jadi narsistik lalu gak bisa sembuh dalam nama Yesus bisa sembuh asal kita mau merendahkan hati minta maaf ngaku salah di hadapan Tuhan Tuhan pasti pulihkan nah kalau kita ketemu sama orang-orang seperti itu kita tuh akan merasa dalam hati ini ya kasihan orang ini orang ini sedang tersesat sungguhan ya bapak ibu kan ada ayatnya musuh kita itu bukan apa bukan darah dan daging dibohongi kita sama setan kita diadu domba saya ini suka adu ayam bukan adu domba ya bagi ayam itu ya ayam itu gak tau dia tuh seneng aja pukul-pukulan gitu ya dia gak tau bahwa saya itu yang mengadu domba dia dulu saya dulu ya sekarang saya masih suka masih suka tapi saya gak lakukan karena masak pendeta adu ayam ya gitu ya jadi jadi kalau saudara saya tuh punya perternakan ayam bangkok bagus-bagus dari Saigon dari Vietnam saya sering kali ayo dateng ci mampir ci kakak nanti saya mencobai daging saya jangan mencobai ya jadi kalau kita nih diadu domba kita nih jadi saling benci sama manusia padahal manusia itu semuanya dikasihi dan diinginkan Tuhan bapak ibu kalau punya anak ya kalau anak bapak ibu ditendang sama orang marah gak? oh tak tendang tak incek-incek orang jangan ya itu berarti kita ya jahat juga ya kan Tuhan lu ngomong aku mengasihi dan menginginkan manusia bayangkan kalau kita benci sama manusia wuh kita ini sedang Tuhan kan ngomong gini kalau Allah di pihak kita siapa lawan kita? tapi kita ini sedang menjadikan diri kita lawan Tuhan kalau kita lawan Tuhan siapa yang bisa menolong kita? Tuhan lu mati kita gak bisa apa-apa gitu ya jadi jangan sampai kita benci sama orang karena kita sedang menjadikan diri kita lawan Allah jadi Tuhan tidak sungguh sangat tidak berkenan kalau kita benci sama manusia bencilah sama setan atau iblis yang membuat dia jadi parah dia itu secara roh ya orang yang unik antik dan mencekno itu ya jangan sampai itu kita ya kan itu kalau kita lihat alam rohnya itu meringkuk dia dibelenggu sama setan dan dia gak mampu makanya kita harus bantu kita harus bisa punya belas kasihan untuk itu kita perlu bangun hubungan bangun hubungan itu apa? bangun hubungan itu kita supaya kalau bapak ibu belajar alam bawah sadar atau jiwa ya gini jiwa itu ini kurang lebih seperti ini ya semoga waktunya cukup ya nah jiwa itu seperti ini ini ada conscious mind ada subconscious mind conscious mind itu sadar alam sadar subconscious mind itu alam bawah sadar ini ada penjaganya ini gambar orang lah anggaplah ini orang ya ini ada critical factor faktor kritis atau logika kita ini hari-hari kita ini dipengaruhi 87 ya 80 sampai 90 persen semua yang kita lakukan itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar contohnya apa alam bawah sadar itu? alam bawah sadar itu contohnya ya kalau misalnya saya dulu pernah kerja bakti gitu ya di gereja saya yang lama saya punya pendeta itu ya umurnya sama dengan Pastor Philip ya kira-kira 50 tahun sekarang ya beda-beda 6 tahun sama saya saya 44 ya jangan tanya lagi ya umur berapa ya itu 44 Bapak Ibu Sarah nah dia tuh gagah oh berani lah dulunya dia juga mantan preman gitu ya suka pukul-pukul orang mirip-mirip lah ya terus kemudian suatu hari tau-tau dia tuh teriak seperti anak kecil gitu ya lalu naik kursi lalu naik kursi tadi barusan gagah kok langsung lompat gitu ternyata ngapain kelihatan tekos dia takut sama tekos saya tuh kalau kelihatan tekos saya tuh bisa happy mana kayu-kayu saya seneng saya pukuli sampai berdarah-darah mulutnya tuh saya happy tapi dia lain kenapa? karena di dalam alam bawah sadarnya dia ada memori waktu kecil ya makanya saya sangat menganjurkan bapak ibu saudara sekalian yang anaknya masih 12 tahun kebawah kalau gak bisa ya diusahakan lah ya tidak ada penghakiman di rumah Tuhan tapi kalau bisa jangan diserahkan ke orang sembarangan titip ke inilah titip ke itulah itu nanti anak ini anak kecil 12 tahun kebawah ini critical factornya belum jadi jadi informasi apapun yang masuk itu langsung masuk alam bawah sadar blus gitu ya dan itu akan mempengaruhi hidupnya jadi misalnya contoh ya awas nyur awas nyur jangan disana gelap nanti ada tekus digigit jempolmu potul kapok itu dia takut sama tekus nah meskipun dia besar takut dia potul jempolnya jadi awas-awas gelap pada setan terus kemudian kalau ada setiap ada masalah yang dipukul jatuh yang dipukul lantai jatuh yang dipukul besi jadi dia itu gak pernah jatuh lain kali hati-hati menyalakan diri sendiri selalu yang disalahkan orang lain jadi narsistik dia ada masalah yang disalahkan orang lain jadi nilai-nilai itu makanya Bapak Ibu ada eagle kid Bapak Ibu Bapak Ibu orang Yahudi mengajar anaknya benar-benar tentang firman itu serius setiap makan diajar firman kemudian umur umur berapa itu harus hafal kitab kitab kejadian keluaran imamat itu lima kitab musa itu disuruh menghafalkan itu ketika masih 12 tahun kebawah itu harus hafal karena apa karena isinya alam bawah sadar kita atau jiwa kita harus firman tapi kalau isinya trauma-trauma macam-macam ini maka orang itu jadi unik dan antik Bapak Ibu saudara sekalian caranya nanti suatu hari lalain waktu saya ajari bagaimana caranya supaya yang jiwa ini bisa sembuh banyak trauma suruh tahu kalau orang-orang yang LGBT kemungkinan besar inner tightnya masa kecilnya terluka pasti ada sesuatu dan dia tidak bisa memaknainya dan jadi rusak itu bisa sembuh Bapak Ibu dengan firman makanya saya pun kan jahat saya katanya cocok ditaruh ke kebun binatang kata guru saya saya mau cari itu siapa gurunya saya ajak jalan-jalan ke kebun binatang biar refreshing gitu ya saudara kita ini harus tahu bahwa setiap orang ini punya yang namanya orang itu punya nature ada nurture nature itu bawaan DNA itu ada orang itu aslinya dari kecil itu kelihatan ini aslinya dominan ini aslinya intim ini stabil ini cermat kelihatan orang aslinya ada lagi nurture nurture itu pengalaman hidupnya kalau isinya banyak yang gak baik dia jadi kasian jadi kalau akhirnya sekarang jadi produk datang di hidup kita orang itu berwujud antik dan unik maka kita ini harus jatuh gelas kasihan orang ini ketika masa anak-anaknya 1 sampai 12 0 sampai 12 tahun dia pasti di install yang macam-macam disini kasihan kasihan dia dia dibelenggu oleh masa lalunya gitu ya jadi bapak ibu saudara sekalian ayo kita minta kasih Tuhan kalau kita kurang kasih kita ini seperti toko bapak ibu saudara kalau toko itu terlalu lagu lalu dia gak pernah kulak lagi gak pernah belanja lagi untuk isi barangnya toko itu akan sepi gak punya barang kita ini kalau sering mengasih apalagi orang yang unik itu ada di rumah kita ya ampun ya kan ya ampun ngomong gini ya ampun gak ada ya di rumah ya selamat gitu ya itu kita bisa kekurangan kasih makanya kalau kita mau hubungan kita bangun hubungan dengan manusia itu baik harus kita harus sering untuk hubungan dengan Tuhan jangan diskon diskon salah satu caranya kita mendownload kasihnya Tuhan atau menikmati Tuhan hadirat Tuhan ya saat ibadah salah duanya yaitu kita setiap pagi ayo kita apa ya bener-bener apakah pendeta setiap pagi saat itu sesuatu yang mudah ya enggak juga saya juga punya daging Bapak Ibu saya juga harus membuat daging saya itu tunduk ketika tiga menit pertama dalam doa itu adalah masa-masa kritis waduh bajuku belum tak bosok ya kopiku habis ya kopiku oh tinggal satu kali minum lagi doa saya lihat kopi lalu saya pernah ya suatu kali doa oh haleluya tangan saya bisa gini ngapain ngambil handphone di kasur handphone ada yang chatting enggak ya bisa gitu loh daging saya itu kadang-kadang bisa jadi ayo kita berusaha untuk sungguh-sungguh datang ke kaki Tuhan karena itu kita akan dapat kasih dapat kesembuhan dapat pemulihan bahkan disini ya itu saya itu sembuh ya saya ini unik dan antik dan jahat saya itu sembuh karena tiap hari saya baca firman karena saya mau ngajar kan jadi terpaksakan baca Alkitab saya sembuh saya dulu kejam orangnya tapi sekarang saya itu gampang jatuh belas kasihan gampang kasihan sama orang saya aja sekarang kasihan lihat Bapak Ibu enggak-enggak gitu ya jadi ayo kita ini belajar untuk bangun hubungan nah yang kedua adalah jadi jangan sampai kita ini isinya itu permusuhan sampai kita ini nanti kalau ada orang tanya ya atau kita tanya lah sama diri sendiri ada enggak orang yang aku benci kita mikirnya lama siapa ya enggak benci siapa ya enggak ada sampai kita enggak ada yang kita benci itu bahagia itu ya jadi yang kedua memuridkan adalah yang pertama bangun hubungan yang ini adalah memberi nilai nilai-nilai ya Alkitab lah kebenaran ya Bapak Ibu ini rahasianya orang sebelum memberi nilai orang tua sebelum memuridkan anaknya by the way ya itu kita harus mulai untuk melakukan kehendak Tuhan yaitu memuridkan itu dimulai dari Yerusalem Judea Samaria sampai ke ujung bumi keluarga kita dulu keluarga kita dulu tapi Bapak Ibu saudara sekalian sebelum kita ngasih nilai-nilai kita harus tahu kita harus bangun hubungan dulu kalau kita kalau orang itu tidak trust sama kita kita mau ngomong apapun walaupun itu firman walaupun itu bagus apalagi kalau orang itu bukan tidak trust tapi orang itu underestimate sama kita atau tidak menghargai kita maka nilai-nilainya ini percuma tak bergun percuma gak berguna jadi ini informasi ini info ya Bapak Ibu kalau orang itu sudah 12 tahun ke atas ini logikanya sudah jadi critical factornya sudah jadi jadi dia gak gampang untuk merubah ini itu gak gampang orang kalau mau coba-coba reframing atau mengganti ini gak bisa karena dia ada pertahanannya setiap orang mau kasih apa ini gak gak bisa diomongi lah istilahnya orang itu karena orang itu akan bisa diomongi oleh orang yang dia kagumi nah kalau kita ini dikagumi sama misalnya ini si A ya si A ini kalau mau kagum sama saya si A ini harus logikanya ini harus menggir sedikit harus ada celah supaya dia bisa masuk kapan celah itu celah itu kalau orang ini yang namanya trust orang ini percaya percaya itu celah jadi critical factornya itu menggir logikanya itu menggir jadi kalau misalnya gini ya dia kagum sama misalnya yang saya ceritakan itu saya pernah lihat itu Michael Jackson penggemarnya itu ya penggemarnya itu kalau lihat Michael Jackson itu sampai lompat lompat ceko ceko nangis-nangis karena dia terlalu cinta itu ya kalau Michael Jackson ngomong ya misalnya dia ngomong it's okay untuk jadi LGBT semua orang langsung amin-amen ya LGBT gak apa-apa langsung yang tadinya dia gak setuju dia jadi setuju karena dia trust gitu ya jadi Bapak Ibu Saudara sekalian apalagi orang tua please jangan terlalu menanam nilai kalau misalnya anak kita itu gak suka sama kita kalau sudah terlanjur gak suka bagaimana ya sudah dibuat suka caranya buat suka bagaimana kita kita ini minta sama Tuhan hikmat minta kasih sama Tuhan makanya menurut saya ya kadang-kadang orang tua saya ini belum punya anak by the way kan menikah aja belum ya tapi saya ini kan punya anak rohani kalau saya mau ngomong sama seseorang kalau dia belum trust sama saya belum ada hubungan yang terbangun saya gak terlalu banyak omong saya akan ngomong tentang kehidupannya dia lalu bangun hubungan suatu hari kalau dia itu butuh lalu saya hadir lalu dia ditolong dia langsung ada trust sama saya jadi orang itu kalau mau trust sama kita itu kita jangan kita ini harus menahan diri untuk ngomong sama misalnya ya misalnya anak kita ini cerita misalnya mah tadi aku marah sama si si Amir misalnya loh kenapa Amir itu loh coret bukuku maka aku pukul mukanya kita lah jangan ngomong ini misalnya hubungannya belum terbangun ya anak kita ini gak terlalu percaya sama kita ya atau lebih tepatnya benci misalnya ya sudah terlanjur lah ini kisah misalnya masa lalu gitu ya sehingga anak kita ini distrust sama kita kita jangan ngomong ini ya toh kamu tuh mesti jahat jangan dipukul kamu tuh jahat kok kita ini pura-pura setuju pura-pura setuju pura-pura ya kita gak setuju kalau anak kita mukul mukanya orang kita ngomong gini tuh kamu pukul mukanya terus mukanya benjol dong oh iya ya iya ya kamu buku mana sih bukumu dicoret mana sih kita bangun hubungan dulu ini aku dicoret ya kok bisa dicoret ya kenapa ya Amir kok coret bukumu ya ini pura-pura pura-pura sudah mati kita gak suka kita bencil lah anak kita jahat ya kan tapi jangan langsung dimarahi disabet-sabet gini lama-lama dia gak mau cerita sama kita dia langsung tutup semua logikanya oh iya 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 jadi terus ngomong-ngomong ngobrol gini loh Mami ini dulu juga pernah cerita kegagalan kita supaya dia juga merasa sama-sama kita ini orang yang berjuang Mami ini juga pernah dulu disakiti sama temennya Mami ya Mami marah lah dalam hati tapi Mami inget Tuhan itu ngomong jangan balas kejahatan dengan kejahatan tapi balas kejahatan dengan kebaikan ya Mami itu sulit Mami itu mau mau mendoakan aja Mami Tuhan ber mau ngomong berkati aja Mami sulit tapi Mami paksa berkati orang itu lalu Mami nangis Mami ngerasa Tuhan itu kayak memeluk Mami Tuhan itu sayang sama Mami lalu lalu Mami akhirnya jadi sayang sama orang itu lalu Mami sekarang lihat hidupnya Mami diberkati sama karena Tuhan suka orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan Tuhan gak suka orang yang balas orang jahat dengan jahat gak apa-apa hari ini kalau kamu pukul dia gak apa-apa kalau besok kamu ketemu sama dia minta maaf ya gitu kan gitu itu kan lebih adem daripada ngawur ya kamu pukul kamu itu kita gak bisa tanam nilai kita main sabet-sabet aja lama-lama anak-anak kita ini males sama kita ah gak enak ngomong sama Mami sama Papi jadi kita harus bangun hubungan sampai anak-anak kita ini bener-bener trust sama kita maka ketika kita ngomong apapun bahkan ya kalau orang tua yang berhasil itu adalah orang tua yang bisa membuat anaknya kagum tapi belum cukup sampai sana tapi orang tua yang cuma bisa membuat anaknya kagum tapi dia gak tahu nilai-nilai ya mau isi apa mau diisi apa ini jiwanya sedangkan kita aja gak suka firman Tuhan kita mau ngomong apa kebenaran dunia kebenaran dunia itu salah satunya gini ya kelihatannya bener tapi ini menyesatkan misalnya contoh ya pokoknya ya misalnya kita cerita ya sama anak kita Papi ini gak mau jahat sama orang tapi jangan sampai ada orang yang jahat sama Papi Papi bales ini kan kelihatannya orang baik ya jangan jahat sama saya kalau jahat sama saya saya bales ini gak alkitabia bayangkan ya kalau itu anak kita kagum sama kita lalu nilainya gituan lalu diisi gini anaknya yakin aku ini gak jahat aku ini orang baik tapi jangan sampai jahat sama aku aku habisin kamu habis dia rusak dia nanti kalau dia sudah 12 tahun lebih sudah jadi kebenaran sudah jadi keyakinan sulit kita kali itu kita harus mencari orang yang dia kagumi untuk membetulkan ini makanya jangan sampai kita ini gampang-gampang menitipkan misalnya saya punya ponaan ya ponaan saya ini ada cewek dua satunya cantik satunya juga cantik ya ponaan saya saya puji-puji sendiri kan suka-suka saya ya lalu tapi memang benar-benar cantik nanti boleh di stalker di IG saya boleh di follow ya nah nanti saya gak fullback saya fallback ya jadi lalu ponaan saya yang 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 cecenya itu kan ketika dia sudah mulai agak besar lahir lah memenya lah memenya itu punya suster susternya itu kan ini susternya memenya susternya itu ngomong gini ah cece ya cantik cece jelek cantik kan memenya gitu ya padahal ini cantik loh cantik banget sampai sekarang saya itu kalau ketemu ya saya itu kan saya itu membangun hubungan sama ponaan saya kalau saya dateng mereka kumpul gitu ya di meja makan lalu cerita Alkitab kok bisa kok bisa saya itu mulai membuat mereka itu sedikit kagum sama saya gitu ya saya masih adalah sisa-sisa guru agama ya kan lalu setelah saya dia kagum sama saya saya kasih-kasih hadiah saya kasih Alkitab saya pokoknya saya berusaha membangun hubungan bangun hubungan itu salah satunya ya kasih ya itu dikasih kasih dan mengal pokoknya itu pokoknya mereka ketika perlu kita kasih kita ada kita memberikan waktu kita peduli keadaannya itu bangun hubungan lalu mulai saya masuk kebangun nilai saya kasih namanya misalnya namanya He gitu He Gio Cici ini ya kenapa kok Gio Cici jomblo sampai sekarang mau tau anak Gio Cici ini seleranya terlalu tinggi modalnya tujuh minta yang sembilan jadi ya gak cocok tawar-tawaran ini lihat mantannya Gio Cici gak liatin fotonya Gio Cici ini tau yang mana yang cantik yang mana yang gak cantik Gio Cici ini tau mana yang cantik mana yang biasa dan menurut Gio Cici kamu tuh cuantik lihatin muka kamu tuh cuantik masa Gio Cici aku nih jelek saya ini berusaha loh ya mereframing jadi itu perlu waktu Bapak Ibu saudara sekalian makanya orang tua-orang tua yang anaknya masih umur segini ayo kerja keras untuk bangun nilai untuk lebih rajin ngomong tapi kita mau ngomong apa kalau kita gak pernah merentungkan firman Tuhan tolonglah orang tua sayangi anak kasih kebenaran supaya apa warisan yang paling bagus buat anak adalah iman iman timbul dari kebenaran anak kita ini harus dikasih kebenaran terus makanya kita juga jangan diserahkan ke Eagle Gate lalu kita gak mau ngapa-ngapain gak bisa seminggu sekali kuranglah meskipun ikut Cici seminggu dua kali tetap orang tua harus ikutan orang tua harus dimuridkan dan memuridkan supaya kita bisa memuridkan anak-anak kita supaya kita bisa memuridkan generasi-generasi di bawah kita jadi kita harus tahu nilai-nilai Alkitab lalu kita bisa menolong yang ketiga ini gini ini penting teladan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita memuridkan dan dimuridkan entah itu di Yerusalem di rumah kita atau di gereja atau dimanapun kita ini harus belajar membangun hubungan ini sacrifice ini kasih kasih itu berkorban tapi Tuhan ngomong gini jangan takut apapun yang kamu lakukan aku ini Allah yang tidak suka dibiutangi kalau kamu melakukan untuk manusia kamu mengasihi manusia kamu sedang mengasihi aku dan jangan khawatir aku Allah yang sangat ingin membalas sampai Tuhan ngomong upahmu upahmu besar di surga ada upah ada berkat yang menanti kita kita memberi nilai-nilai tapi kadang-kadang itu teladannya itu kurang sehingga apa sehingga tadi kalau habis bangun hubungan ini trustnya buka tapi kalau kita tidak bisa jaga teladan ini nutup lagi orang-orang yang kita muridkan itu langsung nutup lagi dia tidak percaya lagi apa sih teladan itu teladan itu omongan perilaku matching jadi kita ngasih nilai-nilai tapi teladannya harus matching jangan ngerokok tapi kita ngerokok ya tolonglah pasti gak masuk pasti perintah untuk supaya anak tidak merokok itu pasti akan auto ditolak walaupun anak itu 0 sampai 12 tahun ini setengah jadi tetap akan ditolak karena gak ada teladan nilai-nilai itu menjagai kita menjagai hubungan dan nilai-nilai yang telah kita bangun itu supaya bisa langgeng jadi perkataan dan perilaku itu sama dengan kebenaran jadi perkataan perilaku sama dengan kebenaran kita ini harus matching bahasa alkitabnya ya kita ini harus berpadan dengan kebenaran berpadan itu kita terus jangan sampai kita ini punya gini loh orang kalau jadi teladan ya itu jangan ingin kelihatan baik loh kok gitu tapi jadilah baik kalau orang ingin kelihatan baik orang itu capek nanti lama-lama karena megang topeng terus tapi kalau misalnya kita suatu hari kita ingin baik tapi kita belum baik ngomong aja orang ya kalau kita memuridkan atau itu anak kita ya bisa salah lah kita bisa one day atau some day kita ini bisa melakukan hal-hal yang keliru kalau kita sudah keliru memberikan teladan yang jelek jangan pura-pura jadi baik atau membenarkan diri jangan ngomong aja papa minta maaf ya saya pernah dulu jadi CGL ada sponsor saya itu ada 16 banyak karena CG nya 80 orang itu zaman-zaman masih belum boleh masih boleh CG besar di Surabaya saya ini pacaran lalu saya putus salah gak salah kali itu saya salah saya bener-bener salah saya ini kan lumayan kalau di Surabaya itu banyak orang yang tahu saya itu kalau orang lain mau ngerasaini saya it's okay saya berkepentingan untuk mengembalakan anak-anak CG saya jangan sampai anak-anak CG saya langsung distrust sama saya karena saya teladan jelek saya panggil itu semua sponsor 16 saya dateng it's okay saya salah saya ngomong saya minta maaf saya minta maaf saya jadi contoh yang jelek ada yang nangis ada yang guyu ada yang ketawa yang ketawa itu katanya suka sama saya dia ketawa ada kesempatan tapi maksud saya gini loh kalau suatu hari kita salah ngomonglah sorry it's okay kita salah tapi kita tetap jadi teladan walaupun salah aku berupaya untuk memperbaiki aku bukan kelihatan ingin pura-pura kelihatan baik tapi aku benar-benar ingin jadi baik gitu ya Bapak Ibu Saudara sekarang jadi kalau kita ini tahu bahwa hidup kita ini adalah untuk kerajaan Allah untuk kehedak Allah yaitu kita akan mulai memuridkan dan terlebih sebelumnya kita dimuridkan dulu dan untuk ini di foto pasti jelek ya saya lain kali mau belajar nulis lebih bagus ya kita harus belajar untuk ya ini kalau untuk memuridkan ini belajar bangun hubungan bangun hubungan lalu belajar untuk memberikan nilai-nilai belajar nilai-nilai Tuhan lalu tetap jadi teladan selalu kayak selalu upgrade diri kalau mau resolusi resolusi untuk lebih jadi terang resolusi untuk lebih jadi garam ya itu untuk lebih jadi teladan itu ya Bapak-Ibu saudara sekalian siapa yang diberkati siang hari ini haleluya berikan kemuliaan Tuhan selamat menikmati